Kembali di Good Afternoon, pasca tsunami di Selat Sunda, pemerintah dan banyak pihak ini bareng-bareng kerjasama untuk bangkitkan lagi lokasi terdampak. Ya, pemerintah Provinsi Banten sedang menghitung anggaran untuk pembangunan rumah dibantu dengan TNI. Kapolri, Panglima TNI dan sejumlah ulama di Banten gelar doa bersama untuk korban tsunami di Selat Sunda. Doa bersama digelar kami siang di Masjid Caringin, Kecamatan Labuan bersama ratusan warga di Kecamatan Labuan. Mereka mendoakan agar warga yang terdampak tsunami bisa diberi kesabaran dan bisa kembali bangkit. TNI akan merjunkan pasukan dari Zeni Konstruksi untuk mempercepat pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk para korban tsunami. Ini kan saat ini kita masih masuk pada tangga berurat ya. Kemudian nanti ketika masuk masa rehabilitasi, tadi saya sudah bicara dengan Ibu Bupati untuk mohon bantuan dari tenaga Zeni Konstruksi yang akan membantu pembuatan hunian sementara dan hunian tetap. Terkait proses pembangunan kembali rumah warga yang rusak akibat gelombang tsunami, Pemprov Banten masih menghitung anggaran yang akan digelontorkan. Kita lagi hitung jumlahnya, kita dari dana sosial ditambah juga ada Ibu Rini juga akan menggerakkan BUMN, Bupan Persial juga sudah, dan NPP juga menggerakkan. Tinggal kita nanti berapat sore ini untuk menentukan besaran dan berapa rumah yang akan kita bangun. Rencananya pembangunan hunian sementara dan hunian tetap akan dilakukan setelah masa tanggap darurat selesai. Pembangunan akan dilakukan di lokasi baru agar lebih aman jika ada gelombang tsunami. Iman Santos, Amlaporkan untuk NET.